Laporan dari Tribunus.com Menyatakan juga jurukudur PSS Sleman Jeff Handos Hasbili Menjadi pemain yang memiliki peluang besar Untuk bergabung bersama Persibandung Di Liga 1 Indonesia Musim 2020 Mendatang Namun sebelum kita membahas Berita kali ini guys Jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel kami Agar kalian bisa mendapatkan Update terbaru sekitar sekapulatan air Khususnya Liga 1 Indonesia 2019 Dan tim nasional Indonesia Ya, laporan dari Tribunus.com Menyatakan juga jurukudur PSS Sleman Jeff Handos Hasbili Menjadi pemain yang memiliki peluang besar Untuk bergabung bersama Persibandung Musim depan Laporan tersebut mengatakan Mika Jeff Handos Bakal menggantikan peran Kevin Van Kieper Suis Yang dianggap minum kontribusi Ya, dari total 14 penampilan Sang pemain di Liga 1 2019 Kevin hanya mampu mengoleksi 2 gol dan 1 asis Kepastian soal Pensuretan Kevin Van Kieper Suis Pun sudah dibenarkan oleh pelatih Persibandung Robert Leray Albert Kami sudah memutuskan untuk Tidak memperpanjang meneraknya Dan saya mulai melihat Musim depan Ucap Robert Leray Albert Meski baru pertama kali Tampil di Liga Indonesia Yevind menjelma Bagi salah satu striker Pematikan di Liga 1 2019 Dari total 32 penampilan Yang ia jalani Yevind sukses mengoleksi 16 gol plus 2 asis Masih dari sumber yang sama Kontrak penyerang setinggi 185 cm Itu akan habis pada Desember 2016 Uniknya Dia sudah memberikan sinyal Keperibian dari Squad Elang Jawa Melalui media sosial Instagram Postingan tersebut Seakan menandakan bahwa Yevind tak akan lagi memperkuat TSS musim depan Milik dari keadaan dan situasi yang ada saat ini Pilih publik sepak bola Indonesia Mulai bertanya-tanya Apakah Persibandung Sudah resmi merekut Yevind bokas ini Jika benar demikian Maka sejatinya Persibandung Hanya akan Menderita 3 kerugian besar Nah Kira-kira nih guys 3 kerugian besar Apakah itu Jadi Berada kalian penasaran Berikut Daftarnya Di nomor pertama adalah SJCL Indorasil Dan YFM Mokasvili Tidak cocok Diduotkan Di lingkungan depan Alasannya Tidak lain adalah Kedua pemain Memiliki Tipe permainan yang sama Yakni Bertipe Pulisert Di nomor kedua adalah Harga mahal Yang harus dikeluarkan Kesibandung Untuk merekrut YFM Bokasvili Seperti Digutuk Dari Transfer market Poto Market Palu Kemain Berusia 26 tahun Dibanderol Dengan harga 200.000 euro atau sekitar 3,1 miliar nah di nomor terakhir adalah nama Julius Josel yang bakal tersisi kehadiran Jeff Hand jelas mengurangi kesempatan bagi pemain di bulan Persib Junior itu untuk menunjukkan skill dan kualitas terbaiknya musim depan Oke terima kasih atas perhatian kalian semua jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel kami agar kalian bisa mendapatkan update-update terbaru seputar sepak kulat sama air khususnya tentang Liga 1 Indonesia 2016 dan tim nasional Indonesia sampai jumpa lagi di berita selanjutnya